Bersambung 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 Berbekal bukti dari rekaman CCTV di TKP pertama kali ditemukannya Brigadir Setioher Lambang Dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan bekas luka tembak tepat di bagian dada korban Misteri terpecahkan akhirnya Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya rilis nama-nama pelaku Penembakan Brigadir Setioher Lambang begini penjelasannya Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya Alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahpahaman simak video ini sampai habis Sebelumnya Kombes Budi Rahmat menjelaskan sebelum ditemukannya dengan kondisi sudah tidak bernyawa Brigadir Setioh sempat rekam CCTV yang ada di bagian depan saat sedang keluar Dan masuk ke kamar pengawal pribadi di rumah dinas Kapolda Taltara Irjen Pol Daniel Aditya Jaya Selain itu Kombes Budi menjelaskan korban juga terpantau masih merespon ketika didatangi saksi penjaga Untuk meminjam sendal meskipun tidak keluar kamar Korban terpantau di CCTV saat keluar masuk ke kamar pengawal pribadi Masuk dari penjagaan depan kemudian si penjaga datang ke kamar korban meminjam sendal Direspon dan masih ada kata Kombes Budi Setelahnya rekaman CCTV kedua yang terletak di bagian samping merekam pecahnya kaca jendela Kombes Budi mengatakan pecahnya kaca jendela tersebut diduga bertepatan dengan meletusnya senjata milik korban Brigadir Setioh Jadi diketahui dari semburan pecahnya kaca keluar bekas tembakan ucap Kombes Budi Berdasarkan hasil rekaman CCTV yang ada Budi juga memastikan Brigadir Herlambang sedang seorang diri di dalam kamar pada saat kejadian tersebut Tidak ada orang lain tidak ada lagi yang ke kamar kata Kombes Budi Tak berserang lama setelah kejadian rekaman CCTV yang ada di bagian depan menunjukkan saat jenajah Brigadir Setioher Lambang Ditemukan oleh rekannya yaitu Saksika Kombes Budi mengatakan saat itu Saksika yang sudah selesai makan hendak mengajak korban untuk makan siang Saksika kata dia sempat memfoto hasil masakannya untuk dikirim kepada korban Namun foto itu tidak jadi dikirim dan Saksi datang langsung ke kamar korban untuk memanggil mengajak makan dan Saksi terkejut Setelah melihat korban dalam keadaan sudah bersimbah darah jelas Kombes Budi Usai mendapati korban dalam posisi terlentang dengan berdarah Saksika kemudian langsung menghubungi pihak Dokkes, Sipripim hingga petugas Piket Bit Dokkes telah berusaha melakukan upaya penyelamatan Dilihat dari fisik denyut jantung di tangan tidak ditemukan detak jantung Kemudian di leher di pupil mata juga tidak ada sehingga disimpulkan korban meninggal dunia kata Kombes Budi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!